bulan pertama dan minggu pertama insomnia biasanya sangat parah saya sendiri sampai 3 hari tidak tidur perkenalkan, saya Fikri pada video kali ini saya akan berbagi tips cara menyembuhkan atau menghilangkan penyakit insomnia atau susah tidur berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami beberapa tahun belakang apalagi pada bulan pertama dan minggu pertama insomnia biasanya sangat parah saya sendiri sampai 3 hari tidak tidur namun sebelumnya mohon maaf apabila pada pengambilan video ini banyak terdengar lewatana, suara ayam suara burung karena saya memang saat ini berada di kampung ya asal saya ataupun penyebab saya terkena insomnia itu waktu itu saya pernah sakit spartigo jadi jauh berjalan itu sepoyongan akhirnya saya datang ke dokter keluarga nah dokter keluarga itu meriksa bahwa saya mengalami yang namanya kurang vitamin D dan kadar lemak darah cukup tinggi ketika jantung saya di tes pakai apa itu ya stetoskop itu dokter bilang jantung kamu ini ini tidak beraturan bahaya ini nah saya yang often dengar itu jadi kepikiran sampai malam akhirnya tidak bisa tidur sampai panjang besoknya juga tidak tidur besok lagi juga tidak tidur wah bosing sekali pada saya pada saat itu masih bekerja bagi honorer akhirnya saya tidak tidur itu sangat mengganggu gitu kan pada hari keempat saya coba telpon untuk dokter dok kata saya kenapa dok saya tidak bisa tidur dok apa ada pengaruh dari obat kata saya oh tidak kata dokter itu bukan pengaruh obat itu dari pikiran ini masnya aja udah masih saya mas video padahal sebelumnya saya itu orangnya mudah banget loh teman-teman tidur namun sejak saat itulah saya tidak bisa tidur dan masih sering terbawa-bawa sekarang adalah sesekali coba kalian tulis di kolom komentar teman-teman kita saling berbagi pengalaman ya apa sih penyebab kalian sampai insomnia seperti itu tips yang pertama dari saya jika kalian nonton video ini pada malam hari ataupun tengah malam gitu ya sedang keadaan tidak bisa tidur kalau saya dulu baiknya kalian bangun dari tempat tidur bangun dari tempat tidur buat yang muslim segera ambil wudu wudu dulu teman-teman wudu terus pergilah sholat sholat tahajud kalau bisa ditambah dengan sholat hajat itu bermohon pada Allah dan sholat hajat disujud yang terakhir ya Allah ya Allah hajat malam ini dimudahkan tidur dihilangkan semua gangguan tidur dihilangkan semua gangguan buruk masalah tidur dan juga bisa ditutup dengan sholat malam dua saat sedangkan kalau kalian nonton video ini pada siang hari atau belum waktunya tidur kalian bisa coba tips ini cari waktu terus kalian tenangkan dulu pikiran karena pada dasarnya itu teman-teman penyebab tidak bisa tidur itu karena gangguan pikiran gangguan pikiran gangguan cemas ketika kita tidak berbaring tidur hati ini tiba-tiba cemas wih aku ini bisa tidur gimana kalau aku tidak bisa tidur gimana kalau aku susah tidur bisa mau kerja bisa ada meeting kayak gitu teman-teman jadi caranya kalian nonton video ini pada siang hari tenangkan pikiran dan hati kalian salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran karena saya pernah dengar sebaik-baiknya untuk menenangkan pikiran adalah dengan mengingat Allah dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan tolat dan membaca Al-Quran gitu ya teman-teman berbanyak baca Al-Quran Astagfirullah Nah tips yang kedua lagi-lagi nih kalau kalian nontonnya di malam hari tengah malam gitu ya sudah ngerjakan olat sudah berdoa ini ada tipsnya doa yang perlu kalian pajakkan yaitu kalian berdoa doanya ya Allah aku pasrahkan diriku padamu semuanya kemudahan aku untuk tidur ya Allah jadi kalian menjam gitu kalian tuh merasakan benar-benar pasrah pasrahkanlah hidup kalian pada Allah kulunafsin za'ikatul maut tiap maluk yang bernyawa pasti akan merasakan kalian jangan cemas tidur itu belum seberapa dari yang namanya kosor kematian teman-teman jadi pasrahkan aja semua penyakit datang dari Allah dan akhirnya akan kembali pada Allah jadi tipsnya kedua kalau kalian tengah nonton video ini pada malam hari setelah berudu salat malam stifar berdoa pasrahkan benar-benar pasrah pada diri karena saya kemarin gitu teman-teman ya Allah aku pasrah padamu ya Allah hidup dan matiku ini pasrahnya padamu aku hanya ingin tidur ya Allah berikanlah mudah tidur jauhkanlah aku dari gengguan tidur ya Allah amin terus kalau seandainya kalian nonton video ini pada siang hari gitu kan sudah baca Al-Quran nah kalian ini nih cuman bebek ya kalian harus percaya percaya sama saya dengan perkataan saya ini dan juga harus percaya pada diri kalian sendiri ya Allah aku bisa tidur tidak ada satupun gangguan yang bisa mengangguku untuk tidur terus bayangin 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 bagaimana kalian sebelum-sebelumnya begitu mudah tidur begitu mudah tidur jangan sampai hanya karena sehari-dua hari kalian diganggu oleh tidur bayangin seperti itu teman-teman bayangin bahwa kalian itu bisa tidur gitu ya tips yang ketiga nah tips yang ketiga ini lagi-lagi saya ingatkan bahwasannya penyumup tidak bisa tidur itu adalah kecemasan tidak ada satupun kalau saya ini ya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa tidur dalam keadaan cemas jadi makin mudah tidur berkeringat jadi kalau kalian malam waktu video ini malam nih pas mau tidur sudah buduh sholat berdoa pas mau tidur masih terbawa kecemas gak bisa tidur tadi kalau saya biasanya kalau kecemas tuh tangan ini berkeringat oh keringat padahal sebelumnya tidak kan tidak terlalu panas pas mau tidur itu berkeringat kepala ini berkeringat nah itu tuh salah satu tanda bahwasannya kalian teman jadi kalau masih ada rasa seperti itu jadi itu bangun dulu teman-teman bangun dah matian duduk aja di tempat tidur tempat tidur setiap lagi tenangkan pikiran relax biarlah perlu kalau kalian butuh relax tambahan seperti dengan dengan air suci atau dengan salawat itu bisa tenangkan dulu pikiran karya cooldown hilangkan dulu cuma atau buat kalian yang oh saya biasanya bang relax dengan cara bermain game main game sebentar ataupun saya biasanya relax dengan menonton tiktok atau ig atau youtube silahkan tidak tidak masalah tapi jangan lama lama nanti mata tambah pedi tips yang keempat sudah baring mencamkan mata ingat ketika baring mencamkan mata top berpikir apapun jangan pernah ketika mencamkan mata berpikir gimana ya kalau aku gak bisa tidur duh gimana ya kalau sudah mencam gak juga tidur duh gimana aku gak tidur besok ada rapat besok ada pekerjaan pokoknya jangan mikir-mikir mau tidur mencamkan mata jangan berpikir apapun karena saya sudah menyadari sendiri saya sudah berpikir berpikir berkali bahwasannya tidur itu sebenarnya mudah secara pertama ngantuk ngantuk kan tidur pertama ngantuk yang kedua mencamkan mata yang ketiga kosongkan pikiran jadi bari tempat tidur mencamkan mata dalam kondisi ngantuk kosongkan pikiran karena proses dari tidur itu sendiri teman-teman itu tadi tiga itu proses dari tidur ngantuk mencamkan mata kosongkan pikiran tubuh kita ini punya hormon sendiri yang menyebabkan kita itu hilang kesadaran dan tertidur jadi jangan berpikir lagi gimana cara tidur biarlah tubuh kita yang tidak tersebut tips yang kelima kalau semuanya sudah saya pernah sudah sembuh masih tidak bisa tertidur sekali itu nah kalau tiba-tiba sudah semua dilakukan atau kalian sudah sembuh tiba-tiba kamu lagi besok butuh meeting atau butuh perjalanan jina wah sudah tidak goblas belum bisa tidur gitu kan gimana caranya saya kemarin minum antimo teman-teman jadi kalau kalian sudah sembuh ataupun ya tips yang 4 tips tadi kalian coba dibantu dengan minum antimo karena sifat dari minum antimo itu ada yang namanya menenangkan cara pikiran jadi kita yang tadinya banyak berpikir ini akhirnya jadi tenang dan lama-lama tergindung jadi itu pengalaman pribadi saya cara menyembuhkan menghilangkan sakit insomnia oh oh ya satu lagi yang berapa ya yang keenam tips nya kalau kalian misalnya lagi libur gitu kan ataupun lagi senggang biasanya weekend ada waktu siang jangan paksain untuk tidur siang kenapa saya bilang jangan paksain misalnya kalian kurang tidur malam kalian paksain mau tidur siang ternyata gak bisa bisa karena masyadra sindrom apa ya namanya cemas kenapa saya bilang jangan paksain karena misalnya kalian sudah sembuh malam sudah bisa tidur kalian mau tidur siang eh ternyata tidur siang itu gak bisa entah masih terbawa pikiran tadi pas malam pikiran kalian yang tidak bisa tidur di siang hari itu akan terbawa di malam yang tadinya kalian sudah bisa tidur malam hari karena kalian mencoba tidur siang akhirnya mau tidur malam terbawa pikiran tidak tidur siang tidur malam ini juga tidur benar tidur sampai tidur malam tidur malam nah itu ya saya bagusnya kalau gak terlalu ngantuk jangan tidur siang cari aktivitas lain nah ada juga nih tips yang lain kalian olahraga teman-teman karena dalam kondisi capek tubuh kita akan lebih mudah tidur olahraga ya misalnya berlari bisa angkat beban gitu atau bahkan kalau kalian yang kerjanya berat misalnya ngangkat bangunan biasanya tidurnya akan lebih nyenyak tubuh akan lebih nyenyak lebih cepat tertidur jika tubuh kita merasa lelah jadi kalau kurang olahraga kurang gerak susah juga gitu teman-teman saya ingatkan lagi mulai detik ini mulai hari ini kalau mau tidur ngantuk penjamkan mata kosongkan pikiran jangan lagi mikir macam-macam teman-teman oh iya satu lagi kalau misalnya kalian susah tidur gitu kan saya pernah tuh gak bisa tidur saya coba dengan kan ada tuh kata orang gak bisa tidur di youtube kita cari misalnya ini lagu ataupun salawat yang bisa menyukai tidur atau mutar ayat kursi gitu kan eh ternyata loh teman-teman kalau kita masih ada namanya cemas terus gangguan pikiran khawatir sekalipun kita putar ayat kursi saya sudah putar ayat kursi di kekepalan putar ayat kursi ataupun salawat itu gak banyak pengaruh teman-teman masih juga susah tidur nah jadi itulah tadi ya coba kalian tarapkan apa yang saya berikan ke teman-teman itu ya oke teman-teman dan seandainya nih setelah nonton video ini kalian berhasil tidur please saya mohon kalian tinggalkan komentar ya bang aku sembuh nih terima kasih bang atau bang saya ingin tahu apakah apa yang saya berikan ini benar-benar bisa berpengaruh untuk tidur kalian saya berharapnya kalian bisa tidur setelah video ini jangan sampai kita terkena insomnia mungkin memang bagi beberapa orang atau sebagian orang masa tidur aja tidak bisa tinggal tapi kalau sudah merasakan namanya insomnia aduh gawat oke teman-teman itu saja semoga yang nonton video ini disembuhkan dari insomnia buat kami yang susah tidur segera dimudahkan di dunia Allah dan lancarkanlah rezeki kami janganlah kekehatan kami Allah amin 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 teman-teman dan nonton saya lebih semangat lagi lebih berkembang lagi tips-tips yang baik untuk kalian oke saya pikir amin sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh